Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga Sepanyol semakin banyak yang bersyahadat Interaksi Sepanyol dengan Islam dimulai pada abad ke-9 dalam ekspansi Islam ke Eropa Beberapa abad dekade kemudian pada 1942 terjadi gelombang pengusiran umat Islam di negara yang beribu kotakan Madrid itu Beberapa muslim yang masih menetap di Sepanyol pada masa itu mengaku beragama katolik agar tidak diusir Namun mereka tetap mempraktekan ajaran Islam Kecenderungan ini memudar dari waktu ke waktu dan kehadiran muslim di negara pengadut sistem monarki konstitusional itu menghilang sampai 1960-an Awalnya banyak orang Maroko memasuki industri pariwisata di pantai Mediterania Mereka sering berusaha untuk masuk ke Perancis Profil dari Maroko ini mulai bergeser dan mereka mulai datang dari daerah Maroko, Sepanyol Utara dan menetap di Katalonia Dilansir dari euroislam.info Karena keterbatasan dengan Sepanyol, tempat di perbatasan utara, gelombang imigran terbesar datang dari Maroko Banyak imigran mulai menetap di Sepanyol hingga akhir 1970-an dan diperkirakan ada 100.000 orang Maroko di Barcelona Sejak 1980-an, pertumbuhan populasi muslim terjadi karena reunifikasi keluarga Estimasi saat ini menempatkan penduduk muslim Sepanyol berjumlah 500.000, terutama Maroko Selain bangsa Maroko juga terdapat warga Suriah, Libanon, Jordania dan Irak yang datang sebagai mahasiswa dan pengusaha Pada 1977, angka ini semakin bertambah karena mencakup pengungsi Palestina dan pada 1979 pengungsi Iran Kendati demikian, kelompok penting dari umat Islam di negara ini terdiri bukan dari migran Melainkan warga Sepanyol asli yang memutuskan memeluk Islam Pada 1970-an, telah terjadi peningkatan tajam terkait jumlah orang Sepanyol yang memeluk Islam Hal ini terjadi karena kebutuhan untuk memulihkan identitas autentik Sepanyol pada masa pemerintahan muslim Hasilnya, pada pertengahan 1990-an, jumlah mu'alaf mengisi setengah dari populasi muslim Sepanyol Perkiraan saat ini jumlah mu'alaf di Sepanyol sekitar 6.000 orang Interaksi Sepanyol dengan Islam dimulai pada abad ke-9 dalam ekspansi Islam ke Eropa Beberapa abad dekade kemudian, pada 1942, terjadi gelombang pengusiran umat Islam di negara yang beribu kotakan Madrid itu Beberapa muslim yang masih menetap di Sepanyol pada masa itu mengaku beragama katolik agar tidak diusir Namun mereka tetap mempraktekan ajaran Islam Kecenderungan ini memudar dari waktu ke waktu Dan kehadiran muslim di negara pengenut sistem monarki konstitusional itu menghilang sampai 1960-an Awalnya, banyak orang Maroko memasuki industri pariwisata di pantai Mediterania Mereka sering berusaha untuk masuk ke Perancis Profil dari Maroko ini mulai bergeser Dan mereka mulai datang dari daerah Maroko, Sepanyol Utara, dan menetap di Katalonia Dilansir dari euroislam.info Karena keterbatasan dengan Sepanyol Tempat di perbatasan utara, gelombang imigran terbesar datang dari Maroko Banyak imigran mulai menetap di Sepanyol hingga akhir 1970-an Dan diperkirakan ada 100 ribu orang Maroko di Barcelona Sejak 1980-an, pertumbuhan populasi muslim terjadi karena reunifikasi keluarga Estimasi saat ini menempatkan penduduk muslim Sepanyol berjumlah 500 ribu, terutama Maroko Selain bangsa Maroko, juga terdapat warga Suriah, Libanon, Yordania, dan Irak yang datang sebagai mahasiswa dan pengusaha Pada 1977, angka ini semakin bertambah karena mencakup pengungsi Palestina Dan pada 1979, pengungsi Iran Kendati demikian, kelompok penting dari umat Islam di negara ini terdiri bukan dari migran Melainkan warga Sepanyol asli yang memutuskan memeluk Islam Pada 1970-an, telah terjadi peningkatan tajam terkait jumlah orang Sepanyol yang memeluk Islam Hal ini terjadi karena kebutuhan untuk memulihkan identitas autentik Sepanyol pada masa pemerintahan muslim Hasilnya, pada pertengahan 1990-an, jumlah mu'alaf mengisi setengah dari populasi muslim Sepanyol Perkiraan saat ini jumlah mu'alaf di Sepanyol sekitar 6 ribu orang Interaksi Sepanyol dengan Islam dimulai pada abad ke-9 dalam ekspansi Islam ke Eropa Beberapa abad dekade kemudian, pada 1942, terjadi gelombang pengusiran umat Islam di negara yang beribu kotakan Madrid itu Beberapa muslim yang masih menetap di Sepanyol pada masa itu mengaku beragama katolik agar tidak diusir Namun mereka tetap mempraktekan ajaran Islam Kecenderungan ini memudar dari waktu ke waktu Dan kehadiran muslim di negara pengenut sistem monarki konstitusional itu menghilang sampai 1960-an Awalnya, banyak orang Maroko memasuki industri pariwisata di pantai Mediterania Mereka sering berusaha untuk masuk ke Perancis Profil dari Maroko ini mulai bergeser dan mereka mulai datang dari daerah Maroko, Sepanyol Utara dan menetap di Katalonia Dilansir dari euroislam.info Karena keterbatasan dengan Sepanyol, tempat di perbatasan utara, gelombang imigran terbesar datang dari Maroko Banyak imigran mulai menetap di Sepanyol hingga akhir 1970-an dan diperkirakan ada 100.000 orang Maroko di Barcelona Sejak 1980-an, pertumbuhan populasi muslim terjadi karena reunifikasi keluarga Estimasi saat ini menempatkan penduduk muslim Sepanyol berjumlah 500.000, terutama Maroko Selain bangsa Maroko, juga terdapat warga Suriah, Libanon, Jordania, dan Irak yang datang sebagai mahasiswa dan pengusaha Pada 1977, angka ini semakin bertambah karena mencakup pengungsi Palestina Dan pada 1979, pengungsi Iran Kendati demikian, kelompok penting dari umat Islam di negara ini terdiri bukan dari migran Melainkan warga Sepanyol asli yang memutuskan memeluk Islam Pada 1970-an, telah terjadi peningkatan tajam terkait jumlah orang Sepanyol yang memeluk Islam Hal ini terjadi karena kebutuhan untuk memulihkan identitas autentik Sepanyol pada masa pemerintahan muslim Hasilnya, pada pertengahan 1990-an, jumlah mu'alaf mengisi setengah dari populasi muslim Sepanyol Perkiraan saat ini jumlah mu'alaf di Sepanyol sekitar 6.000 orang Banyak imigran mulai menetap di Sepanyol hingga akhir 1970-an Dan diperkirakan ada 100.000 orang Maroko di Barcelona Sejak 1980-an, pertumbuhan populasi muslim terjadi karena reunifikasi keluarga Estimasi saat ini menempatkan penduduk muslim Sepanyol berjumlah 500.000, terutama Maroko Selain bangsa Maroko, juga terdapat warga Suriah, Libanon, Jordania, dan Irak yang datang sebagai mahasiswa dan pengusaha Pada 1977, angka ini semakin bertambah karena mencakup pengungsi Palestina Dan pada 1979, pengungsi Iran Kendati demikian, kelompok penting dari umat Islam di negara ini terdiri bukan dari migran Melainkan warga Sepanyol asli yang memutuskan memeluk Islam Pada 1970-an, telah terjadi peningkatan tajam terkait jumlah orang Sepanyol yang memeluk Islam Hal ini terjadi karena kebutuhan untuk memulihkan identitas autentik Sepanyol pada masa pemerintahan muslim Hasilnya, pada pertengahan 1990-an, jumlah mu'alaf mengisi setengah dari populasi muslim Sepanyol Perkiraan saat ini jumlah mu'alaf di Sepanyol sekitar 6.000 orang Terima kasih telah menonton!